FIFA mengumumkan para pelatih yang menjadi calon pelatih terbaik dunia 2017-2018. Di antara mereka ada Zinedine Zidane, Jose Mourinho, Joachim Melu, hingga Pep Guardiola. Pada edisi sebelumnya, penghargaan pelatih terbaik dunia diberikan kepada Claudio Ranieri, yang sukses memimpin Leicester City mengejutkan dunia lewat titel Premier League musim 2015-2016. Untuk tahun ini, Zidane akan menjadi salah satu calon kuat peraih penghargaan. Pria asal Perancis itu sukses memberikan gelar La Liga dan Liga Champions untuk Real Madrid pada musim 2016-2017. Zidane akan bersaing dengan pelatih-pelatih lain yang sukses pada musim lalu, seperti Mourinho yang meraih tiga trofi bersama Manchester United, Antonio Conte yang langsung mempersembahkan titel Premier League untuk Chelsea, dan Lu yang mengantarkan tim Nas Jerman menjuarai Piala Konfederasi 2017. Lionel Dojardin masuk daftar kandidat berkat kesuksesan AS Monaco menjuarai Liga Perancis dan lolos ke semifinal Liga Champions. Begitu juga dengan Masimi Lionel Allegri, yang kembali memberikan gelar ganda untuk Juventus meski gagal di final Liga Champions. Guardiola masuk nominasi meski melalui musim pertamanya bersama Manchester City tanpa satu gelar pun. Kandidat lainnya adalah Carlo Ancelotti, Luis Enrique, Maurizio Pochettino, Diego Simone, dan Tite. Kandidat-kandidat pelatih terbaik dunia 2017 dipilih oleh sebuah panel yang berisi 11 orang legenda sepak bola dunia, yaitu Chavu, Landon Donovan, Mizo Francescoli, Alex Frey, Hidetos Hinakata, Diego Maradona, JJ Okocha, Charles Fuyol, Carlos Valderrama, Erwin Vendersar, dan Ivan Ficeli. Panel tersebut memilih kandidat berdasarkan pencapaian masing-masing pelatih pada musim 2016-2017, tepatnya pada tanggal 20 November 2016 hingga 2 Juli 2017. Tadinya panel tersebut akan memilih 10 orang kandidat, tetapi dalam proses voting di antara mereka ada pelatih-pelatih yang mendapatkan suara sama untuk posisi ke-10. Oleh karena itu, jumlah kandidat pun bertambah menjadi 12 nama. Pemenang penghargaan pelatih terbaik dunia 2017 akan dipilih oleh para kapten tim nasional, para pelatih tim nasional, perwakilan media, dan fans. Masing-masing elemen akan mendapatkan bobot 25% dalam penentuan hasil akhir. Proses coaching akan dibuka pada 21 Agustus dan ditutup pada 7 September. FIFA akan mengumumkan 3 kandidat yang jadi finalis pada bulan September mendatang. Penghargaan pelatih terbaik dunia 2017 akan diberikan dalam acara The Best FIFA Football Awards di London, Inggris, pada 23 Oktober 2017. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!